Dua jet tempur Israel dilaporkan dihancurkan kelompok perlawanan Islam di Lebanon, Hezbollah. Kamis 25 Juli 2024 unit pertahahan Hezbollah menyerang dua jet tempur Israel di Lebanon selatan dalam waktu kurang dari 24 jam. Diketahui serangan itu juga untuk menghalau sejumlah jet tempur Israel lainnya yang kembali menargetkan wilayah utara Palestina. Menurut Hezbollah, serangan tersebut merupakan respons pelanggaran Israel terhadap wilayah udara Lebanon. Hezbollah mengatakan telah meluncurkan roket tepat sasaran dan mengenai tentara Israel yang berjaga di kawasan hutan Adaitar. Akibatnya, pangkalan pos militer Zionis hancur total dan pasukan IDF dilumpuhkan. Hezbollah menyebut menggunakan satu skuadron drone satu arah untuk menyerang pos militer milik Batalion 411 dari Brigade ke-288 di Nevesiv. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!